Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John itu, oke guys kita akan mengganti LCD touchscreen untuk HP Samsung M21 nah ini LCD touchscreennya akan kita ganti guys ya, pertama-tama kita akan membuka backdoornya, kita cucuk dulu sim traynya, kita akan membuka backdoornya ini guys ya, backdoornya ini agak sedikit, agak sedikit kuat guys ya, sehingga ini butuh kesabaran tapi saya percepat video ini untuk mempersingkat durasi yang ada, nah saya ambil dari sana, dari plastik backdoor di atas sim traynya itu karena plastiknya bagian sana lemah, sehingga kita bisa membuat jelas seperti ini nah kita congkel pakai alat congkel LCD touchscreen dan kita bantu dengan alat congkel plastik yang terbuat dari sarang SIM card, kalau kita beli kartu SIM, ada kan? nah itu kita bisa gunakan sebagai alat congkel, ya oke, kita lanjut bang mencongkelnya seperti itu selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! dan pada akhirnya backdoor nya terbuka ya jadi fingerprint nya ikut terbuka guys ya karena melengket sama casing belakangnya sana tapi saya pastikan kabel fleksibel fingerprint nya itu gak masalah gak ada yang sobek gak ada yang putus oke backdoor sudah terbuka bang disini kita akan lanjut melepas LCD touch screen yang lamanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terhadap selamat menikmati 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 pada LCD touchscreen itu sendiri jadi itu hanya menempel gitu doang ya menempel guna untuk LCD touchscreennya ini tidak bergeser karena lemnya belum kering tidak ada tekanan apapun ya nah oke dan untuk review LCD touchscreen ini dan juga saya menjelaskan berapa harganya juga dimana juga saya beli nanti linknya aku taruh di deskripsi ya link video review LCD touchscreen ini dan ini selesai sudah proyek kali ini yang blepotan tinggal kita elus pakai jari tangan kita saya John Itung saya akhiri terima kasih see you the next video my brother ku